Eh, mana yang di hotel mana? Campinski? Bukan, deket bandara sini. Ngapain di Campinski? Gue nggak sekaya itu ya. Terus ini biaya sarangan? Ya iyalah. 14 juta anjay. 14 juta anjay. Cahun di etajam. Eh, kan bener kan 14 juta? Kan 14 hari karantina. Enggak, sekarang mah 5 hari. Lagian juga kalau emang 14 hari, dari mana lo tau kalau seharinya sejuta? Ngarang loh. Kan Febrian mah harus gitu, minimal bintang 4 lah. Bintang 4 sejutaan lah. Gue nggak sekaya itu. Kalaupun juga iya emang begitu, nggak mau gue abis-abis duit buat karantina doang. Lagian juga karantina nggak bisa kemana-mana di penjara. Lu pikir staycation di hotel? Bisa keluar, sarapan, berenang. Man, kok makin gelap aja gambarnya? Tau sih, mana kabur? Lah. Ini si Gilang lah ngajar, ngajar si Gilang. Hai. Oke, ngajar Gil. Metode kuantitatif. Hai Pak Guru, kita udah siap. Ini dari tadi. Kemana dosen? Jangan terlalu on time. Nanti kelamaan ngomongnya. Kemarin itu anak-anak gimana itu ngejar kompetensinya SKS apa gitu? Naikun. Nguh studi, perhitungkun. Pokoknya mah, itu penting menjalan, mah kuliah. Tunggu mah. Maksudnya, naikun udah karunya kedaruratan. Tapi maksudnya, ASD, STMP, mah. Jadi naik-naikun ya. Bener, tanpa syarat dinaik-naikun. Nah, ada karunya bonus. Tapi kan maksudnya, IGUS mahasiswa merenang. Kuduaya, apa namanya? Kuduaya indikator kompetensi merenang. Maksudnya, ini juga sih. Maksudnya, kita berusaha aja semaksimal mungkin. Kan sebenarnya, kalau teori mah sih, nggak ada masalah ya. Ya, udah online ya, dari dulu juga. Ya, maksudnya itu, ya kan sama aja gitu. Bedanya hanya platform saja gitu. Kalau dulu kan tatap muka. Sekarang kan melalui online. Dan itu sama aja gitu dengan, ya sekarang ada Zoom, Google Meet kan. Ya, akhirnya kita jadi belajar juga gitu kan. Jadi bisa gitu. Ya, kalau kuliah ya terutama kita dulu, dari pengalaman kita di Polban. Sebenarnya, utamanya sama tugas ya. Tugas-tugas kita. Nah, itu. Udah, emang udah dikasih. Yang penting ditambit aja. Jadi praktek, terutama yang prakteknya. Jadi, ya terutama misalnya, kalau mata kuliah yang aku ajar, ya aku berusaha aja ngasih, tetap ngasih tugas, tapi ya dengan beberapa penyesuaian lah. Misalnya, ya tetap cari, misalnya apa nih, kalau lagi ngajar penilaian misalnya ya. Jadi objeknya, ya nggak usah dipersulit gitu loh. Misalnya yang deket-deket, gitu lah, yang aman lah. Maksudnya, ya kan aku yakin juga sih, anak-anak juga kan nggak, istilahnya 100% di rumah, terus ya pasti ada keluarnya juga gitu. Iya. Mana balik, Reknaon, Pep? Aku pulang ke sini karena ya udah harus pulang atuh, udah di sana juga masa aku mau di zona perang terus, tiap hari dar-derdornya mending balik lah. Eh, tertembakan. Udah tertembakan? Kamu ngeliat berita nggak? Kurang malah liat Twitter? Kurang malah liat Twitter? Dari Twitter, Aima tau ya? Twitter juga berita, ya udah ini, udah ratusan yang meninggal juga, yang ditembak kepalanya lah. Kalau ketutup, ketutup berita Myanmar sama berita catur, curangan catur. Ngomongin dewa kipas, bosen lah ya. Juga salah satu top trending kok, tiap hari top trending kok. Nggak, katanya itu juga mau ngambil uang di bank swasta katanya ya, si junta militernya itu. Oh bukan, mereka punya deposit di pertahanan Amerika. 1 billion dollar yang nggak bisa diambil. Iya sih, aku liat juga sih di YouTube gitu ya. Maksudnya, memang dari dulu si militer Myanmar tuh ya memang terlibat politik praktis gitu, jadi ya susah gitu. Kan berkali-kali ini. Satu tahun murni dari zaman dulu. Saya beneran, pas mereka tahun 1945 tuh, mereka itu udah mau demokrasi, cuman bapak-bapak pendirinya, kayak Sukarno hatanya gitu, pas berembuk, mau membuat negara, mereka dibunuh semua. Iya kan, salah satunya bapaknya Aung Sangsuki itu kan, founding father itu dibunuh kan. General Aung Santu kalau di Indonesia sama itu Soekarno-nya gitu. Iya, pas kan memang dia dibunuh lah waktu itu. Iya. Dan itu, diktator nantinya murni, diktator militer murni yang bener-bener diktator gitu. Beda dengan Soeharto, kalau Soeharto tuh ya 30 tahun jadi presiden, tapi pinter. Dia keluar dari militer gitu, dia jadi pure, jadi politician, dan dia menjadikan Golkar jadi single gitu. Tapi, abri ya abri beda lagi gitu. Dan Indonesia tuh, walaupun dulu diktator, tetap aja dari perangkat negara, kelihatannya tuh ada tiga. Ada presiden, ada yudikatif, ada legislatif, ada, apa namanya, ya trias politikanya tuh ada gitu. Ada legislatif gitu, ada eksekutif gitu, jadi kelihatan jelas gitu. Nah, kalau di Myanmar tuh enggak gitu. Buktinya sekarang, buktinya sekarang udah percobaan demokrasi 10 tahun, ada presiden, ada state councillor, ada Perdana Menteri, sekarang kita tahu sendiri mana yang punya power dan berkuasa. Kan jenderal aja. Jadi sekarang di sana udah enggak kondusif buat apa pun? Oh, completely 100% dead in terms of economy. Kemarin katanya, itu ya, maksudnya, orang-orang Indonesia dikumpulin di mana gitu ya, di satu tempat, dievakuasi gak sih? Ya, karena, kumpul di Yangon, karena hanya di Yangon. Kenapa harus di Yangon? Karena hanya di Yangon lah, KBRI bisa memberikan proteksi dan punya imunitas. kalau di luar kota aja, gak bisa. Kamu di kota apa sih? Di Yangon. Oh, di Yangon. Jadi ya, yang terlalu inilah ya. Tapi berarti ini, berarti ini balik tuh, bulang tuh diungsikan sama pemerintah atau kemauan sendiri? Pemerintah sudah menaikkan, apa namanya, derajat kedaruratan menjadi level 2, di mana level 2 itu artinya Anda sangat dianjurkan untuk pulang selagi masih bisa dan masih ada penerbangan. Nah, kalau aku, banyak alasannya. Salah satunya itu, yang kedua, bisnis mati, ekonomi mati, bank sentral tutup, semua bank tutup, bisnis-bisnis bangkrut, negara, porak-poranda, Areknaun, nge-order property valuation dalam kondisi seperti itu, kan nggak ada. Itu memang, aktivitasnya hari-hari bener-bener nggak ada gitu, kayak yang dagang bala-bala, dagang cilok, itu nggak ada banget. I essential, model dahar, supermarket masih buka, pasar masih buka. Jadi, sandang pangan masih buka. Tapi, bisnis-bisnis selangi, yang lainnya, investasi kan tutup. Sejak, Februari tanggal 1 itu, stop aja pokoknya. Nggak ada kegiatan ekonomi, baik dari luar negeri, itu semua, stop ekspor-import, pelabuhan, semuanya tutup aja. Karena kan orang-orang yang memikirkan, mikirnya bahwa, ya itu negara stateless, maksudnya bukan stateless, governmentless, nggak ada kepemimpinannya gitu. di mana ada investor-arek investasi di satu negara yang nggak ada pemimpinnya, nggak jelas peraturan investasinya apa lah gitu. Jadi, bener-bener mati. Selama pandemik itu ya, dari selama pandemik setahun kebelakang itu, investasinya jalan terus gitu. Karena itu kan maksudnya masalah seluruh dunia, dan COVID bisa kita tangani. Dan selama COVID itu, kayak konstruksi jalan dan jembatan, konstruksi gedung-gedung, real estate gitu, itu jalan 24 jam tuh tiap hari jalan. Bukan mereka lagi bikin ada 3 mall besar baru tuh ya. Tetep aja jalan. Tapi begitu, 1 Februari, kudeta, eww, pangkrak semuanya. Jadi, nggak ada alasan lagi. Maksudnya kita, profesi development, property gitu, ya nggak bisa, udah nggak bisa lagi. Itu. Terus yang kedua, emang visa orang beak tanggal 31 Maret ini, dan nggak bisa perpanjang. Kenapa nggak bisa perpanjang? Semua PNS kan, nggak masuk kantor. Semua kementerian, termasuk imigrasi kan tutup. Aku nggak bisa lagi. Prosedur balik ke Indonesia itu gampang? Karena tiket, karena pesawat, jadwal pesawat penerbangan masih ada, dan memungkinkan, gampang-gampang aja. Yang ribet itu adalah, travel restriction selama COVID-nya itu. Misalkan 72 jam maksimal sebelum penerbangan, harus PCR. Terus harus ada surat pengantar dari KBN. Oke, tadi boleh tetap keluar, soalnya orang ada rencana, Juli kali kayaknya, bahkan ke Taiwan. Boleh-boleh aja. Tiap negara beda-beda ya, aturannya. Kalau kepulangan ke, orang sebagai warga Indonesia, pemilik paspor Indonesia, ya kalau ingin pulang ke Indonesia, akan sangat mudah. yang harus dicek itu ketika kita akan travel ke satu negara lain, nah negara itu travel restriction-nya apa? Apakah harus karantina berapa hari? Terus sebelum penerbangan harus ada syarat PCR berapa hari? Kamu cek. Untuk beberapa negara tertentu, mereka bahkan mengeluarkan kuota. Jadi, setiap bulan itu, mereka membatasi jumlah orang yang masuk ke negara itu melalui kuota. Kamu cek di kementerian, di kedutaan Taiwan, ada nggak sistem kuota gitu? Atau loss aja gitu, mereka main terima-terima aja gitu. Kayak gitu. Kenapa, mana ke Taiwan, long? Ayo, ondangan. Ayo, ondangan. di Taiwan. Ya, Thailand. Negara lainnya masih 14 hari. Malaysia, Thailand. Yang lainnya masih 14 hari. Indonesia, longer loh, 5 hari. Aku juga kaget. Ya, tapi bagus buat gue. Jadi ngirit gitu. Berarti orang muat. Kayaknya, mana rencana, ondangan? Rencana mana, ondangan? Si Imanta kan, ya, tata-tata orang gaya cenggobrol, nge-prek-nge-prek kayak komputer. Rencana kebalik, adalah karena secara fisik, juga, udah nggak bisa kemana-mana di sana, kecuali mendem di Jero Ima, udah nggak sehat. Ay, mental mah, gak sejelas sih, terserang. Mental health itu sudah, bayangkan atau mana, di jona perang, ngalpue, dar-derdor, dilemar, digigir, dihadap, ditukang, anu biculik, anu bicembak, anu bicembak, bayangkan, bayangkan, bayangkan. Itu pelakunya militer, kabe? Ya, coba bayangkan ya, orang-mah di negara, itu punya banyak bahaya, menolong polisinya, atau katentara, gitu-nya ngandul. Gimana? mana polisi? Polisi tentara itu seruwa, bergabung, berlawanan. Aduh, etak, nanti. padahal ngaruraknya, yang orang-orang tak habis pikir, adalah sebegitu hebatnya, gitu ya, cuci otaknya, di pendidikan militer di sana. Jadi, prajuritnya, ngalawan warga sorangan, ayo warga sorangan. Bayangkan, warga Myanmar itu beda dengan warga Indonesia, yang kalau ada apa-apa, ribut, demo, ngarusak itu, ngarusak itu. Warga Myanmar betul-betul gitu. They are innocent people. They are a very good Buddhist people. Ngarurakkan parang itu, gemolwani orang Myanmar, mah. ayo na, di Basmi gitu, ke polisi na, ditembak-tenembak gitu. Polisi na, itu orang-orang mau jadi prajurit, rekbangga belah mana, gitu. Lamun helo, lamun perang, lawan tentara daima, bangga gitu ya. Ini mah, nembakan, tapi jelaman mau ditembakan, itu walau kaya gitu. Aikamari, feb, orang kontra ya, feb. Aikamari ini, genosida? Genosida. Kejadian tahun 2007, itu mah rohinya. Itu apa kontranya? Sama aja, itu juga pembantaian warga. Kan sama, suatu agama lain, yang mana tadi sebut, innocent. Ya itu juga pelakunya militer. Itu pelakunya militer. Sama aja militer. Itu berarti lu salah baca berikutnya. Masih aja, ya pelakunya itu militer. Maksudnya antarsipil gitu. Itu adalah kasus tanah dan tempat. Warga rohinya itu tinggal di Provinsi Rakain. Di Provinsi Rakain secara, zaman dahulunya, karena mereka tuh gak punya identitas, gak punya tempat. Karena mereka tuh imigran dari Bangladesh gitu. Itu sebenarnya lahan tempat. Tapi ku tentara yang sekarang menduduki nih, orang yang sama, jenderal yang sama, itu ordernya, perintahnya, gugonduhnya oleh tentara itu. tapi bener, akhirnya ngalaman OGE ada di negara konflik. Sukanteh, bahwa perangkat kami yang marti, maksudnya negaranya indah, negaranya peaceful. Gua gak nyangka sih kejadiannya akan seperti di... Tapi kan, ya sebenarnya gak aneh juga gitu, kalau dilihat ke sebelum-sebelumnya. Kan sebelum Aung San Suu Kyi naik, itu kan sempat... Iya. Ada kudeta juga gitu loh. Ya, memang kalau di track recordnya gak aneh gitu. Tapi kan sejak 2010 itu, mereka terbuka. Mereka itu demokrasi. Pertransisi demokrasi. Ya, gini. Sejarahnya itu gini. Dulu itu, mereka itu adalah tujuh kerajaan. Ada Mandalay, ada Kacin, ada Kain, ada Rakhine, ada Muste, ada Molomyeng. Nah, terus, tujuh kerajaan yang berbeda gitu. Walaupun di satu daratan, itu tujuh kerajaan yang berbeda. Nah, ketika dijajah oleh Inggris, mereka itu ditaklukkan satu-satu rajanya gitu. Nah, pas mau merdeka tahun 1945, sebelum bersatu gitu, masuk tujuh-tujuh kepemimpinan gitu, makanya General Aung San itu tuh, bapaknya Aung San Suu Kyi itu, menginisiasi, hayu orang gabung yu, jadi satu negara, namanya Bama. Nah, Barma sendiri juga itu adalah satu kerajaan sendiri di tengah, cuman lahannya paling gede. Jadi, Barma tuh, kerajaan, nama-nama rakyat gitu. Nah, sebenarnya Myanmar tuh bukan Bama aja, ada Barma, ada Kecin, ada Kayin gitu. Nah, cuman, ketika jadi satu negara, hayu orang gabung weh, nah, bikin perjanjian, namanya Panglong, perjanjian Panglong. Nah, itu ketika mereka dibunuh-bunuh, mereka tuh udah mau perjanjian tuh, gabung jadi satu gitu. Tapi, udah kebunuh dibunuh, tapi, diambil alih oleh militer gitu. Nah, makanya, sampai detik kemarin pun, ya, apa namanya, etnik-etnik yang di samping-samping itu, yang gak pernah bersatu. Itulah bedanya, Burmis dengan Indonesia. Indonesia itu, we are very lucky, karena jauh sebelum Belanda datang itu, kita tuh udah jadi satu kerajaan, ketika Majapahit, ditaklukan oleh Hayamuruk, dan Naga Jamada, udah jadi satu, satu gitu kerajaan, Nusantaratnya. Terus, ketika perlawanan, melawan penjajah pun, orang Indonesia tuh, udah merasa, satu Indonesia gitu. Makanya, ada sumpah pemuda, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, Myanmar tuh, gak punya, dari awal itu, gak punya akar sejarah itu, mereka tuh gak punya. Actually, they never being united. Indonesia tuh, we are very lucky, karena jauh, Winchester. Tapi bener sih, kita mendarat di Jakarta, Bapak Ibu yang terhormat, kita sudah mendarat di Bandara, Udara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah, Ya Allah. Menyadari, mengetahui, bahwa saya mendarat, di satu tanah, yang gemar di Pahlo Jinawi, tidak ada konflik. Oh my God. Konfliknya diurangnya, di medsos, di Twitter, di Instagram. Orang Indonesia, paraseah, hoax, di medsos, naon-naon, tapi, moal sih, nepi silih tembak, memerun. Ya, moal sih, Aikipun, nama-nama, baiklah. Silih tembak di provinsi lain. Iya, sepuluh, nggak bagus. Sani lagi di jalan, Cina mau ke Cikarang. Mulain lagi, Teg. Aku masih di rumah. Cikarang, emang dia ngetah ke Cikarang. Iya, emang aku di Cikarang sekarang. Aku belum nyapa semuanya. Halo, Kak Imanta, Kak Gilang. iya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naik daun nih sekarang. Oh, lagi online. Tadi itu sekalian ngajak Sani, itu orang penasaran. Kan tadi itu waktu awal. Sani, katanya Ahong tuh pengen kamu bisa cerita lagi. Katanya Ahong tuh pengen cerita lagi. Gimana sih kamu ceritanya di Taka, Australia? Nggak, yang saya pengen pertanyaan gitu. Tadi kan, waktu sebelum Sani masuk, kita ngobrol sedikit tentang konflik yang ada di Myanmar, kayak gimana. Terus, Febrian juga sempat jelasin tentang penanganan COVID-19 sebenarnya dulu kayak di Myanmar gimana. Terus, saya di sini kan sempat satu 10 bulan nanganin mitigasi Corona di salah satu perusahaan. Jadi, saya penasaran kalau waktu di sana. Sani kan nyampe Australia belum ada. Karena, aku nggak, aku nyampe sana itu bushfire. Sebelum COVID. Bushfire, sebelum COVID. Ada yang mau buka lawan sawit di Australia. Biasa ini ya, kalau kata netizen, apa namanya, Teh? Apa? Kalau kayak gitu, Teh, disebutnya. Aduh, apa sih? Aduh, lupa-lupa. Pengalian isu. Konspirasi. 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 Bukan, bukan. Mau bikin kelapa sawit di sana juga, di Australia. Tapi, tapi di sana unik sih. Sebenarnya penyebab bushfire itu ya. Jadi, ada unsur sama orang aboriginnya juga. Jadi, di Australia, kenapa dulu ada bushfire itu? Karena, sebenarnya, dulu yang suka, Australia itu kan terkenal sama udara panas ya. Kalau panas, panas banget gitu. Nah, dulu itu orang aborigin itu suka ngambilin daun-daun kering sama mereka, dibakar sendiri gitu. Pokoknya, nah, semenjak si Perdana Menteri yang baru itu, dia tuh ngelarang orang aborigin masuk ke wilayah konservasi gitu lah, ke hutan-hutan. akhirnya, si daun-daun yang keringnya tuh, apa ya, jadi kayak kebakar, kering aja. Kayak gitu. Iya, hutan kebakar. Gak dikumpulan sama. Oh. Jadi, itu yang aku ngobrol sama orang lokalnya, Maya. Tapi, selebihnya, Maya, ya emang sering bushfire juga sih. yaitu karena kering, terus emang perenanganannya juga. Kamu tekan kemarin tuh di Melbourne kan, misalnya. Apa? Di mana? Di Melbourne kan? Di Melbourne kemarin. Di Melbourne sih, sebenarnya, kalau ke kotanya mah, enggak kan itu mah, lebih ke yang kutanya. Iya lah, itu kan udah kota banget. Kota yang banyak orang Indonesia. Pas aku datang, emang sempet, apa namanya, asapnya sampai juga sih, gitu ke situ. Itu kalau busfire mah. Kalau Corona mah, kan bulan apa ya, waktu itu ya? Maret ya? Mulai berkes pertamanya mah? Bukan kes pertama, dinyatakan, dinyatakan sebagai pandemi. Pandemi. Maret 2020. Maret ya? Karena lockdown pertama itu kan, aku yang kalau update lagi, tanpa lagi. Suaranya, keputus-putus ini sinyal aku ya, apa yang lainnya? Sinyal Febri. Enggak lah, jatuh. Oh gitu ya? Cek, 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 cek. Banyak wifi hotel, jatuh. Maaf ya, ini di aku, kayak kepotong-potong, tahu suara semua. Bentar nanti aku keluar dulu ya. Halo? Yes, jelas. Jelas enggak? Kita bandara cukup sibuk ya. Ini kan aku ngadep jendela ya, jendelanya kan langsung runway bandara tuh ya. Dari semenjak kita ngobrol sampai sekarang, ada kali 10 pesawat, landing 1, 2, 3. Sibuk juga ya orang yang terbentuk. Ya, memang seperti ini. Enggak ada perubahan sih dari awal. Iya, nampaknya rame-rame saja. Ya, lockdown, lockdown. Lu udah lockdown, ngebelain 3 bulan. Pas keluar pertama, ternyata selama ini orang tuh biasa aja gitu. Ya, kayak di prank aja. Ya, emang. Kalau ngomong pandemik, dulu tuh kan awal-awal dinyatakan Marto, bahaya kita harus tinggal di rumah, apa-apa, diprediksikan ekonomi akan begini, begini, yang meninggal akan begini. Tapi setelah setahun menjalani, sebenarnya tidak sebegitu menakutkannya ya, ternyata gitu. Iya. Ya, maksudnya. Ayo bakat, butuh makan, oke, selamatnya, Fem. Enggak, maksudnya. Sebenarnya sih, ya memang, peran krusial banget lah, gitu ya, ketika, apa namanya, ya apa namanya, maksudnya, ya kan, halo, semuanya, halo, apa namanya tuh, wah ini, semua negara juga belum pernah, tapi buktinya kan ada ya, beberapa negara yang, secara penanganan bagus gitu, Taiwan salah satunya, terus New Zealand gitu, ya memang mereka juga ada korban gitu, tapi bener-bener sedikit gitu loh, dan, ya di Taiwan itu, sejak bulan apa, ya itu kehidupan udah normal aja gitu, nggak pakai masker, nggak wajib. Dan, ya gimana gitu ya. ya kalau negara yang, yang apa, gil, tapi kalau tanah-tanah Tionghoa, kayak Taiwan, Taiwan, China, Hongkong gitu, ya mereka kan emang udah pengalaman, gil, dari jaman SARS, dari jaman flu burung, jadi mereka... ya lebih kira ini sih, ya bisa juga, cuman, apa namanya, ya kesiapan si pemerintahnya aja sih gitu, terus itu cepat tanggap lah, di kita kan ya tahu sendiri ya, bagaimana awal-awal gitu, pemerintah sangat menyepelekan gitu loh, apa namanya tuh, dia tentang virus ini gitu, padahal ya kita, ya punya... kita termasuk kelak sadar, kelak sadar dan... dan, for your information, ya aku juga udah kena sih, karena, karena mungkin juga, kalau aku juga dulu pernah, kok di satu tahun belakang itu, tiba-tiba demam 2-3 hari gitu, lagi, gue, sekeluarga, positif, mungkin aja at some point, kita tuh juga pernah kena, iya bisa jadi, cuman, ya kayak anak-anakku tuh, positif, tapi mereka, ya, biasa aja gitu, iya, tanpa kejalan, no symptoms, jadi ya, ya memang sih, ini apa ya, penyakit yang, apa ini, sangat misterius sih, kalau menurut aku, tapi gue inget gak, kalau kamu inget, begitu sebelum, sebelum pergi ke Taiwan tuh, dulu kita, pas apply visa, kita diwajibkan untuk, medical check up seluruh badan, dan kita divaksin, inget gak? vaksin apaan gitu kan, vaksin kewurungan itu, gak tau sih, vaksin apa pokoknya, cus-cus, menurutnya dicus-cus, dicus-cus, kan, yang di, yang di, yang di tebet itu kan, kita dulu kan, jadi kita, iya, ya memang, waktu itu kan, kalau ada flag di paru-paru juga bahkan gak bisa, ya itu lah, jadi, kondisi, ayo ini masih on enggak, mesti kayaknya dia, kalau dia, kalau video apa, dimatiin sama yang Kang Gilang, jadi jelas gak ya, kalau audio doang, harus sih, emang ini tuh, kenapa gak pake Zoom sih, gue juga bingung, apa karena, Zoom terbatas man, cuma, cuma 40 menit, oh gitu, yang enak tuh pake Microsoft team, udah enak tuh, kalau Zoom itu harus yang premium, yang premium mah, ya unlimited, tapi kan bayar, nah, kalau, kalau yang free itu, cuma 40 menit, nah, menurutku yang paling enak ya, Google Meet ini gitu loh, udah, free gitu loh, ya fiturnya udah, sekarang semakin bagus sih, waktu dulu kan memang terbatas ya, apa nih, ada favorite color, join, siapa nih kalau, penelpon disembunyikan, siapakah itu, penelpon, siapakah penelpon misterius kita kali ini, ya silahkan, itu, itu penelpon, mas Tuhan nih kayaknya, oh Tuhan nih, banyak pulsa ya, banyak pulsa ya, masih putus-putusan, halo, 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 aku pake, aku pake Skype, oh bisa, oh bisa, kalau di aku sih, bisa, kalau di aku sih, suaramu jelas kok, iya, gak tau ini Google Meet, aku tuh kayak keputus-putus, pas aku cobain deh, pake dial, in gitu, iseng-iseng, taunya bisa, cuman, gak tau nih, aku gak bisa pake, foto, ini berarti, gak usah pake video, kalau pake Skype, berarti kredit, kreditnya kepake, tuh kredit Skype, mahal anjay, eh, anak serius, ada gimana, lah, keluar lo, tapi, susah nih, bayar itu, bayar, yang gratis aja, kesan, ini, 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 udah, udah tutup, video call, ini, udah disponsori oleh host Bapak Ahong, ini, kan, kita cari yang geretongan, jadi, putus-putus, pake disk, atau, pake discord, Hong, lu pake discord gak? pake orang, pake discord, oh, klub boss, klub boss, kalau ini sih, pengen join tuh, pikir, itu, sudah ada di internet, di cut off, jadi, semua jenis messenger, alat komunikasi, udah pernah di install, dari mulai signal, dari mulai yang pake bluetooth aja, dari mulai bridge, discord, disipake, KB dicobaan, oh, enggak sepatutnya, kan, dalam rangka, tetep terkoneksi, ayah milenial banget sih, anak milenial, pindah aja ke clubhouse, sebagian WRI, yang di luar Yangon, udah dikungsikan sekarang ke Yangon, yang di Yangon juga, kalau yang kecamatannya konflik, hancur-hancuran banget Pak, udah dipindah ke KBRI, eh itu teh, di tiap kota, pem, seluruh Myanmar, di tiap kota seluruh Myanmar, cegar-cegur, maksudnya, itu yang, yang ngelawan tuh, kelompok apa? Masyarakat, masyarakat, masyarakat aja, enggak ada kelompok khusus gitu, semuanya gitu, bener-bener, terus kalau masyarakat yang, yang enggak turun, yang ngelawan, mereka di mana, sembunyi apa gimana? Yang nyumput, dan enggak berangkat ke kerja, namanya itu, CCDM, Civil Disobedient Movement, jadi, kumbaya caranya ekonomi, paeh, pegawai-pegawai vital sih, PNS, pegawai bank, nah itu, yang sektornya vital untuk negara, itu mereka menolak untuk masuk kerja, dan ngumpet. Nah, baru dak ngora, baru dak ngora, gerakan-gerakan anak muda gitu, pemuda-pemudanya turun ke jalan, asalnya juga demo tuh peaceful, turun ke jalan, demo, teriak-teriak seharian, beres itu sepi aja gitu. Mulai, ingat, orang ingat, minggu ke berapa ya, minggu ke 4 Februari gitu ya, Duta Besar Myanmar, untuk PBB di New York itu, membacakan pidatonya, dan membacakan pidatonya itu, bener-bener, ngago-goreng militer, maksudnya, berjujur gitu, militer, dicari-takan ke mana-mana di jauh-bahola, militer itu, dicari-takan ke apa-apa ya, gak orang ingat, itu poe Jumat, isu karena Sabtu, minggu, militer di jalan, udah mulai jedar-jedar, membabi buta, gitu. Eh, ternyata meneran, tepandang bulu, di luar tembak gue. Oh, tepandang bulu, jedar, pokoknya ma, jelema, cicing haripun ima, jedar, jelema kapasar, jedar, jelema, kerenah ibu, kerenah, jedar, jelema, padahal kercicing, kercicing, jelema ngantri di ATM, mereka nyokot duit, jedar, maksudnya juga nanti, orang yang lagi protes gitu loh, Nges Dumbuk yang lagi protes, malah yang di jedar doi. Tapi, maksudnya mereka tetap? Terus, dari Partai Demokrasi, dari kubunya Aung San Suci, para pemimpin-pemimpin partainya tuh, dicokotan, peting-peting, diculik, jijik, dibawa, tering kemana, dibawa, 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 isukan, maut. Jir, jika jaman PKI, wanya. Jika jaman PKI, bener. Eh, orang asing mah tetap aman, ayah kasus orang asing itu, orang asing. Terjauh itu memang tidak ada serangan, atau tidak ada attack, tidak ada serangan terhadap warainer, tidak ada orang asing. Ayah, mana coba? Mana bisa keluar, terus kan dia kumaha, bergerombol gitu. Ya keluar isuk-isuk pisan, berarti, demo misalkan mulai jam saat 8, ya orang keluar jam genep. Kita informasi demo, jam sabar ha gitu. Di SMS gitu. Demo, ya udah kelihatan polanya, nggak ada juga, orang demo jam 6 pagi. Ya demo itu kan biasanya jam 9, yang 10. Jadi, pagi-pagi aja. Kamu naik apa? Ya minta tolong teman, dianterin pakai mobil. Orang, nyata Myanmar? Orang Indonesia, yang ada di Myanmar. Oh, yang berkeluarga di sana? Terus, kan minta surat pengantar ke KBRI. Bandar lagi di jagaanku polisi, mau merawat tembakan gitu halo, aku, halo, halo hi, going back to Indonesia oke, oke, oke tapi kalau karena lo apa orang lu agar negeri, dia gak berani nembak juga ya, kalau orang asing kan, bisa jadi isu internet, ya karena emang foreigner itu bukan target ya, bisa jadi, soalnya lo kalau ya maksudnya kalau ada orang asing yang tertembak bisa jadi isu internasional iya gak boleh, terus emang dari awal juga seluruh embassy itu kan menghimbau seluruh warga embassy, seluruh warga negara yang ada di Myanmar, ini bukan urusan kita, ini bukan urusan politik kita kita disini tamu, jangan pernah terlibat aktivitas politik apapun, baik itu offline, di jalan ataupun online juga, jadi posting yang rapi juga harus dijaga gitu memang harus hati-hati kurang benar-benar itu bisa ke luar dan arek cek varibasan, arek beli balanjam pula grosir ke belanja groseri ke supermarket juga nyuruh, aku nyuruh satpam di bawah menu list daftar belanjaan gitu, enggak, saya lupa nyuruh metah bapak satpam di handap tips tips 100% ongkir ongkir 100% biaya go satpam terus orang pesen catering jadi orang supaya itu masak itu pesen catering ke satu rumah wakan wateg lah gitu jadi dikirim sapunya dua kali tiga kali kaya nasi kotak gitu dari mulai yang lancar delivery netikin ke wuhh, datang-datang delivery giluan demo giluan demo oh enggak, dan ya ayo nuka cidangunah nah, itu hayam itu hayam delivery 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 oge karunnya teh para supir-supir food panda gitu juga anu anu apes geloba anu mau delivery kebetulan jalan yang dia lewatin jalan konflik gitu oba anu disegatan ku polisi dirampas daharunana berarti daharunmane dirampas ya muntur datang deh mantak aduh karunnya oge mantak orang kumahai caneng yang nge-sebalan jasorangan ini daharte endogdei 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 gampang menderita wala pokona gus tegenah wala pokona namanya nge-guna kumah cing ngal ngal udang cedar 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 muka facebook cina story na nukitu kabe pokona gus pusing pokona gus 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 gus